Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama saya Ucuko Suara Kali ini saya akan mencoba membahas material jambar matrik yaitu tentang aturan Kramer atau Kramer's Rule Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share Aktifkan pula tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten pembelajaran selanjutnya Baik, kita langsung saja Aturan Kramer atau Kramer's Rule ini ya, diciptakan oleh Gabriel Kramer Ini kita lihat di sebelah kiri, ini adalah fotonya Dia hidup pada tahun 1704 sampai 1752 Lahirnya 31 Juli 1704 di Genewa, Swiss Kemudian meninggalnya di tahun 1752 ya Di Perancis Dia adalah berkebangsaan Swiss Kemudian kita bisa lihat alamatannya di Universitas Genewa Kemudian bidangnya, bidang matematika, fisika Dan buku yang terkenalnya adalah ini ya Kaidah Kramer adalah rumus yang dapat digunakan untuk menyesalkan sistem persamaan linier Dengan banyak persamaan Sama dengan banyak variable ya Dan berlaku ketika sistem tersebut memiliki solusi ya Solusi yang tunggal Rumus ini menyatakan solusi dengan menggunakan determinan Kemudian determinan matrik ya Dari sistem persamaan Dan determinan matrik lain yang diperoleh dengan mengganti salah satu kolom matrik koefisien Dengan faktor yang berada di sebelah kanan persamaan Oke, ini penjelasan singkat dari kaidah Kramer Atau aturan Kramer Kita bisa lihat lebih lanjut ya Di sumber ini Untuk Kramer itu Kita lanjutkan bagaimana aturan Kramer tersebut ya Nah, bagaimana cara kita mendapatkan aturan Kramer Kita lihat suatu sistem persamaan linier Di sini dua variable ya Yang sederhana Nanti kita analogikan untuk yang tiga variablenya ya Dari aturan Kramer yang dari dua variable ini Nah, kita perlu memahami ini dulu Dari mana kita mendapatkan atau mengetahui aturan Kramer tersebut Kita anggap ini persamaan pertama Dan ini adalah persamaan yang kedua Di mana kita akan mencoba Kita mengeliminasi variable ya Variable Y dan juga variable X Untuk yang pertama kita eliminasi variable Variable Y ya Jadi kita kalikan untuk persamaan pertama ini Dikali dengan B2 Kemudian yang ini dikali dengan min dari B1 Maka kita dapatkan A1 B2 X ditambah B1 B2 Y sama dengan C1 B2 C1 B2 Kemudian untuk persamaan yang keduanya Dikali dengan negatif B1 atau min B1 Kita dapatkan min A2 B1 X dikurangi B1 B2 Y sama dengan min dari B1 atau C2 B1 seperti itu Kemudian supaya kita bisa eliminasi untuk Y kita tambahkan ya Maka ini 0 kan Berarti kita dapatkan A1 B2 X dikurangi A2 B1 X Ini kita tambahkan 0 saja seperti itu Sama dengan C1 B2 X dikurangi A2 B1 Oke setelah itu Kalau kita keluarkan X dikali A1 B2 dikurangi A2 B1 Sama dengan C1 B2 dikurangi C2 B1 Sehingga kita dapatkan A1 B2 X dikurangi A1 B2 X dikurangi A2 B1 Maka kita mendapatkan nilai X ya Kalau kita tulis bahwa nilai X ini sebetulnya adalah Determinan dari C1 C2 B1 B2 Dibagi dengan Determinan dari A1 B1 A2 B2 Oke Kita akan lanjut dulu Nanti kita lebih spesifikan lagi Untuk yang kedua Katakanlah ini yang pertama ya Yang pertama kita eliminasi variable Y Yang kedua kita eliminasi untuk variable X nya Kita tulis lagi A1 X ditambah B1 Y sama dengan C1 Kemudian A2 X ditambah B2 Y sama dengan C2 Anggap ini persamaan pertama Ini persamaan yang kedua Untuk mengeliminasi variable X Maka kita kalikan persamaan pertama ini dengan A2 ya Kemudian persamaan kedua kita kalikan dengan min dari A1 Sehingga kita dapatkan A1 A2 X ditambah A2 B1 Y sama dengan A2 C1 ya Untuk dibalik boleh Untuk persamaan yang keduanya kita dapatkan min A1 A2 X dikurangi A1 B2 Y Sama dengan A2 A1 C2 Kita sama seperti yang pertama Kita tambahkan Maka ini akan terliminasi 0 ya Dikurangi berarti A2B1Y A2B1Y Dikurangi A1B2Y Sama dengan A2C1 Dikurangi A1C2 Kita ke atas saja supaya lebih jelas Kalau kita keluarkan Y Berarti Y A2B1 Dikurangi A1B2 Sama dengan A2C1 Dikurangi A1C2 Berarti Y sama dengan A2C1 Dikurangi A1C2 Dibagi dengan A2B1 Dikurangi A1B2 Ini bisa kita tulis Dia sebagai min dari A1C2 Dikurangi A2C1 Dibagi dengan min dari A1B2 Dikurangi A2B B1 Min dibagi min adalah plus Berarti ya A1C2 Dikurangi A2C1 Dibagi A1B2 Dikurangi A2B1 Nah ini pun sama ya Dia merupakan Pembilangnya itu harga dari determinan A1A2 Dan Kolomnya adalah C1C2 A1C2 Dikurangi A2 Dikurangi A2 Dikurangi C1 Dibagi dengan A1A2B1B2 Nah dari sini kita bisa Lihat secara umum ya Secara umum Jadi kalau misalkan A1X Ditambah B1Y Sama dengan C1 Kemudian A2X Ditambah B2Y Sama dengan C2 Maka ini kita bisa Buat Sebagai matrik Perkalian matrik Dengan variabelnya ya Jadi A1 B1 A2 B2 Dikali Dengan X Dan Y Sama dengan C1 C2 Disini kita bisa Lihat ada Matrik inti ya Dikanlah matrik inti Ini matrik inti Itu kalau misalkan Kita determinankan Jadi Kalau misalkan Determinan dari Matrik inti Ini kita sebut Sebagai D Dimana Determinan matrik inti Itu Adalah harga Dari A1 B1 A2 A2 B2 Kita katakan D Artinya Determinan Dari matrik inti Ini Maka Untuk mendapatkan X Untuk mendapatkan nilai X Kita Bisa mendapatkan Dari suatu matrik Yang lain Dibagi dengan matrik inti Tersebut Tersebut Jadi kalau saya tulis Karena X ini Merupakan Determinan dari Ini Kita anggap Saja Posisi matriknya Seperti ini Jadi C Untuk X ini Kolom Kolom Koefisien Konstanta ini Merubah dari Kolom Pertama Matrik intinya Jadi kita ubah Dengan C Sehingga Determinannya Adalah C1 C2 Dengan B1 B2 Ini Pembaginya Sama Pembaginya Adalah Matrik intinya Itu D Atau A1 B1 A2 B2 Atau Kita tulis Saja X Ini Sebagai Determinan DX Saja DX Dibagi Dengan D Jadi Kita anggap Ini Sebagai Determinan X DX Ini Didapat Dari Mana DX Didapat Dari Determinan Matrik inti Yang Dirubah Kolom Pertamanya Kolom X Dengan Kolom Konstantannya Begitupun Dengan Y Y Y Pun Sama Berarti Kita Tulis Kalau Y Berarti Kita Ubah Kolom Yang Kedua Oke Dengan Kolom Konstantannya Ini adalah Kolom Y Kita Ubah Koefisiennya Dengan C1 C2 Sehingga Kalau kita Tulis A1 A2 B1 Kita Ganti Dengan C1 C2 D2 Ya Ya Yang Ini Ini Kita Anggap Sebagai D Y Seperti Itu Ya Dan Ini Adalah D Determinan D Dibagi Dengan A1 A2 B1 B2 Sehingga Kita Dapatkan D Y D D D Oke Nah Inilah Aturan Kramer Ya Jadi Kita Bisa Mencari Solusi Dari Suatu Sistem Persamaan Linear Dengan Cara Aturan Kramer Dengan Cara Mengganti Posisi Koefisien Ya Dengan Kolom Konstantannya Seperti Itu Oke Nah Kalau Demikian Berarti Kita Bisa Menganalogikan Untuk Sistem Persamaan Linear 3 Variable Dengan Menggunakan Aturan Kramer Dimana Kita Bisa Ubah Disini D Atau Kita Ubah Dulu Matrik Jadi A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Dikali Dengan Variable X Y Z Sama Dengan Konstantannya D1 D2 D3 Maka Kita Bisa Mendapatkan Nilai Determinan Matrik Intinya Dengan Cara Mencari Determinan A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 Jadi D Merupakan Nilai Determinan Dari Matrik Inti Bagaimana Kita Mencari DX DX Adalah Determinan Dimana Kolom X Itu Kita Ubah Dengan Konstantannya Jadi Kalau Misalkan Kolom A Ini Saya Tulisnya Putih Seja Dulu Kolom A1 A2 A3 Atau Kolom X Ini Kita Ubah Dengan Kolom Konstanta D1 D2 D3 Sorry Nah Kolom Yang lainnya Tetap B1 B2 B3 C1 C2 C3 Jadi DX Merupakan Nilai Determinan Dari Ini Kemudian Kalau Misalkan DY Sama Berarti Kita Tinggal Mengganti Kolom Y Ini Kolom A Kolom X Tetap A1 A2 A3 Kolom C Tetap C1 C2 C3 Dan Kolom Y Kita Rubah Dengan Konstanta Kolom Konstantanya D1 D2 D3 Oke Satu lagi Untuk DZ Sama Juga Seperti Itu Berarti Kita Tinggal Mengganti Kolom Z Disini Tetap A1 A2 A3 B1 B2 B3 Dan Kolom Konstantanya D1 D2 D3 Oke Jadi Kita Sudah Mendapatkan Apa Keempat Matrix Ini Sehingga Kesimpulannya Kalau Misalkan Kita Mencari Nilai X X Berarti Determinan Ini Dibagi D Jadi Kalau Saya Tulis Berarti DX Berarti Yang Ini D1 D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Dibagi Dengan Determinan Matrix Utamanya A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Oke Jadi Ini Dibagi Dengan Ini Begitupun Dengan Variable Y Berarti D Y D D D Nanti Kita Bisa Tulis Berarti D Y Dibagi Dengan Z Sama Berarti DZ Dibagi D Berarti Determinan Ini Dibagi Dengan D Jadi Pembaginya Adalah Determinan Dari Matrix Utamanya Oke Saya kira Bisa Difahami Untuk Ini Kita Lanjutkan Ke Contoh Soal Baik Kita Lanjutkan Ke Contoh Soal Dimana Contoh Ini Kita Buat Untuk Contoh 2x2 Dulu Misalkan Cari Himpunan Penyelesaian Dari Sistem Persamaan Linear Dual Variable Berikut Ini 12x Ditambah 3y Sama Dengan 15 Kemudian 2x Dikurangi 3y Sama Dengan 13 Tapi Dengan Menggunakan Aturan Cramer Oke Dari Penjelasan Tadi Pertama Tentu Saja Kita Mencari Nilai D Dimana D Determin Dari Matrik Inti 12 2 3 Min 3 Kita Dapatkan Kita Dapatkan Berarti 12x Min 3 Adalah Min 36 Dikurangi 3x 2 Itu adalah 6 Berarti Kita Dapatkan Min 42 Oke Kita Dapatkan Determin Matrik Utamanya Adalah Min 42 Kemudian Untuk Mendapatkan X Berarti Kita Cari Dx Dimana Dx Itu adalah Determinan Dimana Konstanta Mengganti Variable Disini Variable X Berarti 15 13 Variable Y Tetap 3 Min 3 Oke Kita Dapatkan Disini Adalah Min 30 15 Min 45 Min 45 Dikurangi 13 Kali 3 Adalah Min 39 39 Kita Dapatkan Min 84 Oke Untuk D-Y Sama Dengan Determinan Dari Matrik Dimana Variable X Yang Tetap Berarti 12 Dan 2 Tetap Ini Kita Ganti Dengan 15 Dan 13 15 Dan 13 Oke Kita Dapatkan 12 X 13 156 Dikurangi 15 X 230 156 Dikurangi 30 126 126 126 126 Sehingga Untuk Mendapatkan X Berarti Bagi Saja DX D D Atau Karena DX Disini Sudah Ada Min 84 Dibagi Dengan Min 42 Kita Dapatkan 2 Ya Positif Dan Y D Y D D Berarti Kita Dapatkan D Y 126 Dibagi Dengan D Min 42 Sama Dengan Min 3 Jadi Himpunan Penyelesaiannya Himpunan Penyelesaiannya Itu Sama Dengan 2 Min 3 Jadi Ini Jawabannya Tunggai Secara Geometris Ini Merupakan Titik Potong Antara 2 Garis Ini Titik Potong Yaitu Di 2 Min Min 3 Seperti Itu Baik Untuk Selanjutnya Kita Buat Contoh Yang 3 Kali 3 Carilah Himpunan Penyelesaian Sistem Persamaan Linier 3 Variable Dengan Cara Aturan Kramer Baik Kita Buat Soalnya X Ditambah Y Kurangi Z Sama Dengan 6 3 X Dikurangi 2 Y Tambah Z Sama Dengan Min 5 Lalu X Ditambah 3 Y Dikurangi 2 Z Sama Dengan 14 Kelas Oke Pertama Kita Mencari Determinan Dari Matrik Asal Matrik Utama Dimana Kita Lihat Kalau Dibuat Matrik Berarti 131 1 Min 23 Lalu Min 1 1 Min 2 Oke Ini Adalah Matrik Intinya Atau Matrik Utamanya Kita Cari Determinannya Ada Beberapa Cara Untuk Mendapatkan Determinan Dari Matrik 3x3 Ada Aturan Sorus Kemudian Ekspansi Baris Ekspansi Kolom Minor Kovactor Saya Disini Akan Coba Dengan Ekspansi Baris Ke Satu Ekspansi Baris Ke Satu Ada Ekspansi Baris Ke Satu Baris Ada Tiga Ekspansi Kolom Juga Ada Tiga Salah Satunya Saya Ambil Ekspansi Baris Ke Satu Oke Untuk Video Tentang Materi Atau Mencari Determinan Bisa Dilarang Pada Video Sebelumnya Tentang Ekspansi Baris Baik Kita Gunakan Ekspansi Baris Plus Min Plus Berarti Satu Dikali Minor 4 Dikurangi 3 Kurangi Satu Kali 3 Kali Min 2 Min 6 Kurangi Satu Tambah Min Satu Kali Tiga Sembilan Dikurangi Min Tambah 2 Oke Kita Dapatkan Disini Satu Kemudian Ini Min 7 Tambah 7 Berarti Tambah Ini 9 11 Min 11 Kita Dapatkan Ini Adalah Min 3 Jadi Kita Dapat Determinan Dari Matrik Inti Ini Adalah Min 3 Kemudian Yang Kedua Dx Kita Mencari Determinan Dari Ini Kita Ganti Kolom X Dengan Kolom Konstanta Konstanta 6 Min 5 14 14 Ini Sama 1 Min 2 3 Min 1 1 Min 2 Oke Dengan Cara Yang Sama Saja Kita Gunakan Ekspansi Baris Pertama Ini Plus Min Plus Berarti 6 Dikali 4 Kurang 3 6 Dikali 4 Kurang 3 Lalu Dikurangi 1 Kali Min Plus Min Min 5 Min Min 2 Adalah 10 Dikurangi 1 Kali 14 14 Ditambah Min 1 Dikali Min 5 Kali 3 Min 15 Dikurangi Min Jadi Plus Jadi Tambah 28 Oke Kita Proses Ini 1 Jadi 6 Lalu Ini Min 4 Jadi Plus 4 Yang Ini 13 Jadi Min 13 Berarti 10 Dikurangi 13 Min 3 Juga Jadi Kita Dapatkan Untuk DX Min 3 Kemudian Untuk DY Sekarang Kita Cari Kolom Y Yang Kita Ubah Menjadi Kolom Konstanta Berarti Ininya Tetap 1 3 1 6 Min 5 14 Lalu Min 1 1 Min 2 Dengan Cara Yang Sama Benakan Ekspansi Baris 1 Plus Min Plus 1 Kali Ini 10 10 Dikurangi 14 Dikurangi 6 Kali 3 Kali Min 2 Min 6 Kurang 1 Ditambah Min 1 Kali 3 3 3 Kali 14 42 42 42 42 Ditambah 5 Oke Min Karena ini Min 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 5 Kali 1 Oke Kita Hitung Ini 1 10 Min 4 Min 4 Lalu Ini Min 7 7 Kali 6 Min Min Jadi Plus 42 Lalu Dikurangi Min 47 Oke Kita Dapatkan 42 47 4 Tambah 5 Min 9 Min 9 Oke Untuk D Kita Dapatkan Satu Lagi Untuk D Z Berarti Kolom Z Yang Kita Rubah 1 3 1 1 Min 2 3 Lalu Kolom Z Kita Ubah Dengan Konstanta 6 Min 5 14 6 Min 5 14 Oke Kita Dapatkan Dengan Cara Yang Sama Ekspansi Baris Ke 1 Plus Min Plus 1 Kali 2 Kali 14 Min Min 28 Di Ini Karena Ini Min 5 Berarti Tambah 15 Dikurangi 1 Kali 3 Kali 14 42 42 42 Kurangi Plus Jadi Tambah 5 Kali 1 Oke Ditambah 6 Kali 39 Lalu Dikurangi Min Jadi Plus 2 Kali 12 Oke Kita Dapatkan Ini Min 28 Tambah 15 Ini Min 13 Min 13 Lalu Min Min 47 Lalu Ini Plus Plus 11 Dikali 66 66 Oke Kita Hitung 47 45 66 Berarti 6 Oke Sekarang Kita Sudah Dapatkan DX DY Dan DZ Berarti Kalau kita Ingin Mencari X Berarti DX Dibagi D Karena DX D Min 3 Min 3 D 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 Untuk Y Berarti DY D D Sama Dengan DY D 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 Yaitu 6 6 Dibagi Dengan Min 3 Min 2 Sehingga Kita Dapatkan Himpunan Penyelesaian Adalah 1 3 Min 2 Oke Saya Kira Bisa Dipahami Untuk D DX Seperti Itu Untuk DX Kalau Saya Sedikit Jelaskan Kita Merubah Ini Dengan Konstanta Kolom X DY Berarti Kita Ubah Kolom Y Dengan Konstanta DZ Kita Ubah Kolom Z Dengan Konstanta Seperti Itu Ya Baik Saya Kira Seperti Itu Ya Untuk Algebra Matrik Aturan Kramer Kramer Kalau Misalkan Ingin Mencoba Boleh Kita Buat Saja Disini Carilah Carilah Himpunan Penyelesaian Dari A Dengan Aturan Kramer Kramer Dengan Aturan Kramer Pertama Yang 2 K2 Variable Berarti X Tambah 2 Y Sama Dengan Min 11 Min 11 Lalu Min 2 X Ditambah Y Sama Dengan Min 13 Yang Kedua Yang 3 X Dikurangi 3 Y Tambah 7 X Sama Dengan 13 Lalu Ini X Ditambah Y Tambah Z Sama Dengan 1 Lalu Ini X Dikurangi 2 Y Ditambah 3 Z Sama Dengan 4 Sebentar Saya Cek Dulu Ini X Tambah 2 Y Sama Dengan Min 11 Min 2 X Tambah Y Sama Dengan Min 13 Yang Ini X Dikurangi 3 Y Tambah 7 X Sama Dengan 13 X Ditambah Y Tambah Z Sama Dengan 1 X Dikurangi 2 Y Tambah 3 Z Sama Dengan 4 Silahkan Dicoba Menggunakan Aturan Kramer Seperti Baik Saya Kira Sampai Disini Saja Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Silahkan Selamat Belajar Selamat Mencoba Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kesalahan Baik Perkataan Maupun Dalam Tulisan Saya Mohon Maaf Jangan Lupa Untuk Subscribe Like Dan Share Aktifkan Tombol Notifikasinya Agar Saya Lebih Bersemangat Lagi Membuat Konten Pembelajaran Selanjutnya Sampai Jumpa Lagi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh